Jadi efek samping atau efek dari paparan sinar UV itu tuh nggak cuma terjadi di kulit, tapi juga di mata dan juga mempengaruhi sistem imun. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Jadi hari ini aku bakalan bahas yang kalian perlu tahu tentang sunscreen. Nah sebelum aku bahas tentang sunscreen, aku mau kasih tahu ke kalian dulu nih, sebenarnya sinar UV itu dibagi menjadi tiga. Ada UVA, UVB, dan juga UVC. Yang pertama adalah UVA, jadi UVA ini adalah sinar UV yang paling banyak ada di bumi dan dia itu tuh bisa nembus sampai lapisan dalam kulit. Makanya UVA ini tuh berpotensi banget nih menyebabkan skin aging dan juga kemungkinan munculnya skin cancer atau kanker kulit. Yang kedua adalah UVB, jadi UVB sebenarnya 90% tuh akan tersaring sama lapisan ozon dan hanya sekitar 5% yang akan masuk ke bumi. Ya UVB juga bisa masuk ke dalam kulit tapi nggak sedalam UVA, dan UVB ini tuh berperan penting nih dalam munculnya sunburn. Yang ketiga adalah UVC, nah untuk UVC sendiri sebenarnya hampir semuanya tuh terserap sama lapisan ozon dan kurang dari 1% yang akan masuk ke bumi. Nah kalian pasti udah sering denger nih, kita tuh dianjurkan untuk pake sunscreen untuk menghindari efek radiasi dari sinar UV. Nah emangnya radiasi sinar UV itu separah apa sih? Jadi efek samping atau efek dari paparan sinar UV itu tuh nggak cuma terjadi di kulit, tapi juga di mata dan juga mempengaruhi sistem imun. Nah apa aja tuh? Yang pertama itu bisa banget bikin kulit kalian jadi sunburn atau kemerahan pada kulit. Lalu yang kedua memungkinkan munculnya flek-flek hitam, lentigo, nevus, dan juga freckles. Lalu juga memungkinkan terjadinya skin aging, jadi muncul kerutan dan garis halus, lalu juga berpotensi menyebabkan skin cancer. Selain itu juga paparan dari sinar UV itu juga berpengaruh terhadap munculnya katarak. Selain itu juga paparan sinar UV juga berpotensi menurunkan kerja dari sistem imun. Nah kalau misalnya kalian lihat nih pada kemasan sunscreen itu kan ada 2 indikator tuh, ada SPF dan juga PA. Nah sebenarnya perbedaannya ada di mana sih? Aku akan bahas satu-satu mulai dari SPF terlebih dahulu. Nah SPF atau Sun Protection Factor itu adalah sebuah indikator untuk menentukan proteksi terhadap kulit supaya kulit nggak muncul sunburn. Nah memang SPF yang lebih tinggi tuh dianggap lebih bisa memberikan proteksi di kulit. Cuma banyak yang sering salah nih soal SPF. Jadi katakanlah nih ya, misal ada seseorang yang mengalami sunburn setelah 1 jam terpapar sama sinar UV. Nah bukan berarti nih dengan dia pakai SPF 15 itu memberikan proteksi di kulit dia 15 jam. Karena pada dasarnya yang dihitung adalah bukan seberapa lama atau bukan jamnya, tapi adalah seberapa banyak pantulan sinar UV yang kena ke kulit kita. Lalu untuk PA, PA itu adalah Protection of UVA, jadi ini adalah sebuah indikator untuk menandakan perlindungan terhadap sinar UVA. Jadi sunscreen yang baik itu adalah sunscreen yang berspektrum, jadi punya perlindungan terhadap UVA dan UVB, jadi harus ada SPF dan juga PA-nya. Sebenernya ada banyak banget sunscreen yang ada di pasaran, tapi masih banyak banget juga orang yang bingung harus pakai sunscreen yang mana. Nah kalau misalnya tips gampang dari aku adalah dua, yang pertama adalah pilih sunscreen yang broad spectrum tentunya, jadi bisa banget memberikan perlindungan terhadap UVA dan UVB. Lalu yang kedua adalah pilih sunscreen yang sesuai dengan tipe kulit kamu. Jadi kalian bisa lihat di bagian ingredients, apakah ingredients tersebut memang cocok dan sesuai dengan tipe kulit kamu. Dan ini adalah rekomendasi dari aku, ini adalah rangkaian sunscreen dari Y.O.U, jadi mereka punya tiga varian sunscreen yang berbeda dan aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama ini adalah Sunbrella Daily Defense Sunscreen Serum, jadi ini adalah sunscreen dengan SPF 30 dan juga PA-3+. Jadi ini termasuk di hybrid sunscreen atau sunscreen yang broad spectrum. Dan dia tuh nggak cuma melindungi dari UVA dan UVB, tapi juga bisa melindungi dari papanan blue light dan juga infrared. Nah sunscreen ini cocok dipakai di semua jenis kulit dan dia memang diperkaya nih sama kandungan-kandungan yang bisa menutrisi dan juga menghidrasi kulit. Seperti hyaluronic acid, ectoine, rutin glucoside dan juga kandungan-kandungan lain tentunya. Nah yang kedua adalah Sunbrella Triple UV Elixir Sunscreen, jadi ini adalah sunscreen yang triple protection dan triple oil control. Nah kenapa triple protection? Karena dia bisa melindungi dari UVA, UVB dan juga blue light serta infrared. Dan sunscreen ini disebut sebagai triple oil control karena diperkaya dengan kandungan-kandungan yang bisa membantu mengontrol minyak berlebih nih. Yaitu ada kandungan matte marine, witch hazel dan juga zinc PCA. Sunbrella Triple UV Elixir Sunscreen punya cooling sensation, jadi dia tuh cocok banget dan nyaman dipakai sama kulit yang berminyak. Dan Sunbrella Triple UV Elixir Sunscreen ini terdiri dari SPF 50 dan juga PA-4+. Yang ketiga adalah Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen, jadi dia adalah sunscreen yang 8x all-around protection. Maksudnya gimana tuh? Dia melindungi dari UVA, UVB, blue light, infrared, photoaging, dehydration, dullness, and pollution. Nah sunscreen ini tuh punya SPF 50 dan PA-4+, dan juga diperkaya dengan kandungan 5x ceramide, ectoine, simuai 377, dan juga ekstrak nih seperti tanaka ekstrak, badulja ofisinalis follower ekstrak, moringa ole veracid ekstrak, dan juga essential oil. Cocok banget nih buat kulit yang sensitif, karena dia punya kandungan 5x ceramide yang bagus untuk memperbaiki skin barrier. Nah untuk ketiga sunscreen ini, itu tuh menurut aku teksturnya tuh bener-bener kerasa ringan banget, gampang diaplikasikan, dan yang paling penting tuh setelah diaplikasikan tuh bener-bener gak kerasa lengket sama sekali. Jadi buat kalian yang masih bingung nih mau pake sunscreen apa dan pilih sunscreen yang kayak gimana, Nah aku bener-bener rekomendasiin kalian buat cobain Sunbrella dari Y.O.U, karena dia punya 3 varian yang tentunya bisa disesuaikan dengan tipe kulit kamu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa ya! selamat menikmati